AKPI Ketut Agus Wardana Kapolsek Sukodono masih menjalani pemeriksaan setelah diamankan petugas Propam Polda Jatim dalam perkara narkoba. Dia ditangkap bersama 4 orang anggotanya, semua berdinas di Polsek Sukodono. Selain 5 orang polisi, Propam Polda Jatim juga mengamankan beberapa barang bukti terkait narkoba dari ruangan di Polsek Sukodono. Menurut Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Khusus Mowahyu Bintoro, selama ini trek rekod I Ketut Agus Wardana baik-baik saja. Sebelum jadi Kapolsek, dia menjabat sebagai kanit di Sabraskoba Polresta Sidoarjo. Sebelumnya, dia menjabat sebagai kasih Propam Polresta Sidoarjo. Dan mengetahui ada perkara ini, Polresta Sidoarjo mengaku menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke Propam Polda Jatim. Jika terbukti bersalah, hukuman Kapolsek dan 4 anak buahnya itu bisa sampai PT DH, pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara terkait jabatan Kapolsek Sukodono, Kapolres menyebut akan segera mengeluarkan surat penunjukan pengganti. Sementara, jabatan Kapolsek Sukodono akan ditunjuk PLH, pelaksana harian, sambil menunggu prosesnya di Polda Jatim. Polda Jatim, di depan Polda Jatim. Sebenarnya ada yang diamankan dari poset, salah satu poset yang ada di Polda Jatim. Ada yang diamankan, ini beberapa orang diamankan oleh dari Bipro Polda Jatim. Selain Kaposek, ada beberapa anggota yang lain? Ya, betul. Ada beberapa anggota yang lain. Ada sekitar 5 anggota dengan Kaposek ya. Selama ini bagus. Selama ini baik. Tidak pernah dia punya kaitan dengan kasus-kasus narkoba atau bagaimana? Sejauh ini tidak ada. Dan sebelumnya dia yang jabat tani narkoba pernah ada dia? Pernah? Pernah. Semua yang diamankan itu dari kasus-kasus narkoba. Perwiranya berapa orang? Iya, perwiranya berapa orang? Satu. Satu orang. Yang lainnya, yang lainnya? Ada anggota. Dan terus gimana dengan pelayanan dan sebagainya di Polsek Sukodono ketika Kaposeknya sedang bermasalah di Polda Jatin? Kita akan langsung terbitkan pelaksanaan harian untuk poset tersebut. Ini ada terkait dengan masalah penyalahginaan narkoba. Ini adalah sesuai dengan kondikman daripada Bapak Kapolda, yang susah instruksi daripada Bapak Kapoli, bahwa tidak ada lagi yang bermain-main dengan masalah narkotika. Jadi masalah narkoba tidak ada yang bermain-main lagi. Ini adalah salah satu wujudnya. Jadi mulai dari bawah sampai atas semua sama. Terima kasih telah menonton!